Audio Tune Mempersembahkan sebuah audiobook yang berjudul Balas Dendam Istri Yang Tadi Anggap Karya Dari Autor Kiss Bebko 7 Kinara Menolak Harta Gonogini Dengan pengisih suara sen-sen Selamat Mendengarkan Sudah satu minggu pasca perceraian Kinara dan Andreas Hari ini pria tampan itu berniat mengunjungi mentan istrinya tersebut Karena jujur saja Setelah perceraian Ada yang kosong dalam kehidupan Andreas Kakak, ini pakaian kantornya Kak, bangun sudah pagi Kak, ini sarapannya ya Kakak yang semangat kerjanya Kata-kata itu tak terdengar lagi di telinga Andreas Karena sepemilik kata telah pergi meninggalkan Andreas Saat tiba di rumah besar milik Kinara Yang sengaja Andreas beli agar Kinara merasa nyaman Andreas segera turun dan menekan bel Namun Andreas terkejut Saatnya membuka pintu rumah bukanlah Kinara Mohon maaf, Anda siapa ya? Tanya seorang wanita setengah bayi pada Andreas Anda yang siapa? Bukankah ini rumah mantan istri saya, Kinara? Kenapa Anda yang menempati rumah ini? Tanya Andreas yang merasa kebingungan Oh, Mbak Kinara Rumah ini sudah saya beli, Tuan Mbak Kinara yang menjualnya pada saya Katanya sih, Mbaknya lagi butuh uang Makanya rumah ini dijual Jelas wanita itu membuat Andreas terkejut Bagaimana bisa Kinara menjual rumah yang dia berikan untuknya? Lalu di mana mantan istrinya itu? Andreas tak banyak berkata lagi Dia segera meninggalkan halaman rumah itu Bergegas mencari tahu di mana keberadaan Kinara Di tengah perjalanan, ponsel Andreas berdering Mau tak mau Andreas mengangkat panggilan dari Jino, asisten pribadinya Halo, ada apa Jino? Ucap Andreas Tuan, lihatlah berita trending di internet sekarang juga Ini menyangkut nona Kinara Baiklah Ria tampan itu menampilkan mobilnya di pinggir jalan Lalu segera membuka berita trending hari ini CEO Andreas Pratama memberikan subangan senilai 26 miliar Pada lembaga memberantas kemiskinan Apa maksudnya ini? Kenapa aku memberikan subangan sebanyak itu? Andreas bergubam dengan contoh bergetar hebat Andreas segera menghubungi Jino untuk menanyakan tentang subangan tersebut Apa maksudnya ini, Jino? Nona Kinara menjual seluruh aset pemberian Anda Lalu menyumbangkan hasilnya pada lembaga pemberantas kemiskinan atas nama Anda, Tuan Andreas menjatuhkan ponselnya mendengar penjelasan Jino Pria tampan itu tidak menyangka bahwa Kinara akan berbuat semikian rupa Kinara menolak semua harta gonung gini yang dia berikan Apa yang kamu lakukan, Kinara? Apa kamu ingin membuat aku menyesal? Kenapa kamu melakukan ini, Kinara? Aku sengaja memberikan aset dan rumah agar kamu hidup nyaman Tanpa harus memikirkan apa yang kamu makan hari besok Andreas mengacak rambutnya frustasi Rasa bersalah kian membarat dalam relung hatinya Terdapat tipung giri Bahwa hampir setiap hari Andreas dihantui rasa bersalahnya Sedangkan di sisi lain Kinara sedang sibuk bekerja di sebuah toko bunga Gadis polos itu terlihat ceria menyirami bunga-bunga indah bermakaran di toko tersebut Nara? Sepertinya Vino kau sana, beri asih dulu dia Kita seorang wanita setengah bayi dengan paras cantik Wanita itu menggedong Vino yang masih bayi Lalu memberikannya pada Kinara Baik Tanta, dede Nara juga sudah nyari dari tadi Kinara tersenyum gemas menciumi wajah gembul bayi bungilnya itu Kinara segera menyeret kakinya masuk ke dalam kamar berberinya Diikuti oleh wanita setengah bayi itu yang talain adalah Ibu Anin Seorang wanita setengah bayi cantik berumur hampir setengah abad Dia merupakan seorang janda yang ditinggal pergi suami tercintanya selama-lamanya Mereka bertemu di Bandara Soekarno-Hatta Dikalah itu Kinara yang berniat menetok ke Jakarta gunda memulai hidup baru Tanpa adanya bayang-bayang Andreas berserta orang-orang jahat yang telah mengabaikannya Kinara juga menjual aset yang diberikan Andreas Gadis polos itu tangin semakin injak-injak oleh Andreas Saat mengetahui Andreas menyamakan dirinya dengan gajah Disitulah hati Kinara hancur dan membuku untuk Andreas Meski sebenarnya Andreas tak pernah mengatakan hal tersebut Itu hanyalah taktik Aluna agar Kinara semakin terpuruk Kembali lagi pada Ibu Anin Saat itu janda cantik dan kaya raya itu mengalami sesak nafas di bandara Dari sekian banyak orang-orang yang berlalu walang Hanya Kinara yang mau membantu Ibu Anin dengan tulus Ibu Anin pun mengajak Kinara bekerja di tokonya sebagai bentuk balas jasa Namun Kinara tak mengetahui latar belakang Ibu Anin yang ternyata istri mendiang konglomerat di Jakarta Ibu Anin yang melihat Kinara sedang membelai pipi gembul Vino pun menghampiri Kinara Nara, bolehkah Tante tahu siapa papanya Vino? Tante juga ingin tahu bagaimana kehidupan kamu Kenapa kamu nekat merantau ke Jakarta seorang diri dengan status kamu yang janda muda Tanya Ibu Anin lembut membuat mataki Nara berkaca-kaca Bersambung, terima kasih sudah mendengarkan Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis Segera download Audiotune Terima kasih sudah menonton!